Nama saudara Agus Maksum ya, lengkapnya Agus Muhammad Maksum, Alamat Saudara di mana? Jalan Alvia nomor 200, Lemah Putro, Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian ketika pelaksanaan Pilpres, saudara berperan sebagai apa? Ya, saya adalah bagian dari tim pasangan Capres yang khusus meneliti dan memberikan masukan kepada KPU mengenai DPT. Pada tingkat apa saudara? Saya di tingkat nasional. Tingkat nasional, baik. Apa yang saudara akan terangkan? Ya, saya akan menerangkan adanya DPT yang kami laporkan pada tanggal 1 Maret 2019 kepada KPU sebagai bagian dari kerjasama keterlibatan pasangan Capres, tim pasangan Capres untuk mencermati dan memberikan masukan kepada KPU tentang adanya DPT invalid ataupun kemudian DPT-DPT yang menurut kami itu tidak benar. Baik. Saudara saksi, apakah saudara dalam memberikan keterangan, saudara tidak mendapat tekanan atau ancaman dari pihak manapun? Sebelumnya kami ada ancaman itu. Ancaman dalam bentuk apa yang saudara alami? Saya mohon maaf tidak menjelaskan di sini secara terbuka. Tuh, tidak bisa. Ini pengadilan terbuka untuk umum biar didengar dan disaksikan oleh semua rakyat Indonesia. Ancaman ini pernah sampai kepada saya dan juga keluarga saya dan juga sudah tersebar beritanya tentang ancaman pembunuhan. Siapa yang melakukan pengancaman? Mohon maaf yang itu yang kami tidak ingin menyampaikan karena menurut saya itu akan menimbulkan persoalan yang lebih keras kepada saya. Jadi cukup saya sampaikan itu saja. Baik. Kalau saudara tidak mau menyampaikan siapa pengancamnya, kapan saudara di ancam? Sekitar bulan April, mendekati bulan April. Di awal bulan April. April, berarti ketika itu kan saudara belum ketahuan akan menjadi saksi atau tidak kan? Oh iya, makanya tidak berkaitan dengan, berkaitan dengan DPT. Jadi bukan saudara mendapat ancaman, kaitannya dengan akan memberikan keterangan di depan persidangan mahkamah? Iya, tidak. Tidak ya? Baik. Ini kaitannya dengan fungsi Anda mendalami soal DPT. Ya, betul. Baik. Apakah saudara melakukan pelaporan terhadap ancaman itu? Tidak. Tidak? Ini kan saudara diancam keselamatan jiwa gitu. Itu kan sesuatu yang sangat serius gitu. Kenapa saudara tidak melaporkan? Kami menganggap tim kami bisa mengamankan. Mengamankan saya, maksud saya. Ya, tapi itu kan kalau ancaman itu pelanggaran hukum, Pak. Kita negara hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, ada pihak yang bertanggung jawab untuk mengamankan. Tapi saudara menganggap bahwa tim saudara secara internal bisa mengamankan. Sehingga saudara tidak melakukan pelaporan. Betul. Baik. Apakah ancaman itu diketahui oleh seluruh tim saudara? Tidak seluruh, tapi sebagian tahu. Tidak. Siapa saja tim yang saudara sampaikan ancaman itu? Harus disebutkan ya, misalnya. Iya. Siapa saja yang mengetahui dari tim saudara bahwa saudara Agus Abdul Maksum di ancam? Agus Muhammad Maksum. Agus Muhammad Maksum. Siapa yang? Saya kira saya tidak perlu menyebutkan semuanya, karena ini kalau saya menyebut nama-nama semuanya, ini juga akan menjadi ancaman bagi mereka. Tapi satu saja saya sebut, misalnya Pak Asim Joyatikusumo. Pak, ini kita di sini mau mencari kebenaran. Bukan kebenaran formil malah kita mau cari. Ini kebenaran matril yang kita mau cari. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh kebenaran matril kalau Anda menutup-nutupi gitu? Saya bukan menutupi, Pak. Pak, saudara tidak mau menyebut, berarti menutupi dong. Pak, majelis, saya mengusulkan satu jalan keluar. Kalau beliau agak keberatan, bagaimana kalau itu dituliskan? Supaya jelas. Dituliskan nama-namanya dan itu disampaikan kepada majelis. Ceritanya kepada saya, dia punya resiko, Pak Ketua. Jadi, saya mengusulkan jalan tengah. Bapak mengetahui, majelis mengetahui siapa nama-namanya. Tapi ini tidak terpublikasi oleh publik, karena ada resiko yang dia harus tanggung. Saya minta kepada Pak Agus untuk membantu kami menuliskan nama-namanya dan diserahkan kepada majelis. Pak Bambang, kalau untuk mengetahui nama-nama yang sudah diinformasikan oleh Pak Agus, terhadap ancaman itu kan tidak ada resiko gitu. Kecuali memang tadi kalau menyebut nama yang mengancam, mungkin ada resiko. Tapi kalau kita meminta siapa-siapa saja yang saudara sudah beritahukan terhadap ancaman itu, tidak ada resiko. Saya yakin juga Anda sudah memberitahu kepada kuasa hukum. Pak Majelis, saya setuju dengan pendapatnya. Tapi ketakutan itu kan tidak ada di sini. Ada di Pak Agus. Saya ingin mengatakan begini Pak Agus. Majelis ini tidak akan menekan, tapi memberi kesempatan dan keleluasaan. Pak Agus mempunyai hak untuk menentukan apakah memberitahukan namanya atau tidak. Usul saya kepada Anda Pak Agus sebagai saksi kami, menuliskan itu di dalam tulisan dan serahkan kepada putra. Baik Pak Bapak, kita sudah nangkap itu. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Majelis bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merasa tertekan pada saat memberikan keterangan di depan persidangan mahkamah. Nah sekarang apakah saudara merasa tertekan? Bukan, saya bukan merasa tertekan. Tapi ini tadi berkaitan dengan nama orang yang minta disebutkan. Kalau saya, saya menyebutkan kan saya terancam. Ya, tapi pertanyaan yang saya dengar tadi itu saya diminta menyebutkan nama-nama dan saya menjelaskan, saya melindungi nama-nama itu. Kalau saya sebutkan, saya... Baik, kalau begitu. Baik. Kecuali satu nama yang sudah saya sebutkan tadi. Hari ini saudara ditekan atau tidak? Hari ini tidak. Untuk datang ke persidangan ada yang menghalang-halangi atau tidak? Tidak. Baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.